Halo semuanya, selamat datang di Viva23, jadi gue baru aja mau mulai karir mod menggunakan remadit dan di gameplay kali ini gue berencana untuk play as wheel manager, so let's go. Kita pilih Spain, jadi gue ada sempat ada niatan untuk pakai wajahnya Jose Mourinho, tapi kalau dilihat di Liga Itali, itu kelihatannya Jose Mourinho belum ada real face nya, so jadi kita akan pakai Carlo Ancelotti, kita akan modif sedikit outfit nya, so summary dari board expectation nya untuk domestic sukses, ekspektasinya critical, domestic kita harusnya mungkin Liga ya, lalu continental suksesnya juga critical harapannya, ini mungkin adalah Liga Champion, lalu brand exposure, ekspektasinya critical, nanti kita lihat item-item apa aja yang jadi objektif terkait brand exposure, lalu untuk financial dan youth, development nya low. Kemudian inisial transfer budget kita 220 jutaan, let's see, jadi di proyek Galactico season ini, target utama kita adalah Kilian Bape, Oke, lalu gue juga berencana mendatangkan Haaland, jadi target kita di gameplay Real Madrid Card Mode ini adalah bikin Galactico yang terkait dari Bape, Haaland dan Vinicius, cuma kelihatannya Haaland baru bisa kebeli di season depan, ini bisa lu perhatiin di pojok kiri bawah, jadi kostumnya udah aktual ya, kostum Gersi 22, season 22, 23, so let's advance, untuk match difficulty gue berencana main world class, karena gue belum bisa enjoy untuk main legendary, masih terlalu susah buat gue, jadi for the sake of entertainment kita akan pilih match difficulty world class, link nya 5 menit, currency nya kita pilih Poundster link, Europe competition enabled, financial takeover kita disable, jadi kita akan pakai transfer budget as is, let's see apakah kita bisa achieve target kita terkait proyek Galactico, mendatangkan Bape dan Haaland, negosinya streaksnya loose, international job offer enabled, transfer budget as is, let's go. Oke, jadi kita dikasih tawaran untuk ikut kompetisi preseason, yang hadiahnya paling gede adalah ASEAN Elite Cup, pesertanya ada Juventus, Roma, Inter, RB Leipzig, Latium, Napoli, dan Newcastle, so kita pilih yang paling gede, price nya. Oke, first thing first, mari kita atur formasi Daryl Madrid, jadi di real life, Madrid itu kelihatannya pakai formasi 4-3-3 false 9, yang menjadi false 9 adalah Benzema di posisi CF, lalu di Vinicius Junior dan Rodrigo bertindak sebagai winger, terus di posisi tengah ada 3 midfielder dan 1 berperan sebagai CDM. Sementara posisi yang gue rencanakan pakai 4-3-3 juga, tapi lebih ke 4-3-3 attack, jadi alih-alih ada CDM, kita akan fungsikan 1 federal midfielder sebagai CAM. Dan juga kita nggak pakai false 9, tapi pakai striker. Mungkin kalau false 9 itu kayak dia tuh semacam CAM, tapi slightly lebih maju, sehingga fungsinya overlap, dia juga, dia mungkin mengemban tugas untuk nyetak goal, tapi dia juga mengemban tugas untuk mensirkulasi bola ke left winger dan right winger yang cut inside pada saat skema pengen menyetak goal. Nah, kalau di skema 4-3-3 attack ini, nggak ada false 9, tapi adanya striker. Jadi tugasnya lebih kenyetak goal daripada mensirkulasi bola buat LW dan LW. Let's see, jadi rencananya seperti ini. Benzema kita jadikan striker. Finishes. Rencananya akan gue jadikan right wing, karena di kiri nantinya akan ada Mbappe untuk season ini. Lalu yang akan gue plot sebagai CAM adalah Valverde. Because KCM is dead, man. Jadi, dengan pindahnya Casimiro, resmi sudah berakhirnya era KCM, cross Casimiro Modric. Jadi, dan memang kalau misalnya diberhatiin dari live, kelihatannya emang mereka udah beda ya dengan season 2017. Menurut gue, prime KCM era itu waktu tahun 2017, waktu mereka menang champion. Ronaldo, terus di tengah itu ada, kalau nggak salah yang finalnya puluh, polon Juventus, polon siapa ya. Tapi kayak itu kelihatan banget, lini tengah Madrid itu megang banget. Terus Modric dan Casimiro lagi di peak-peaknya. Dan season ini, gue sih melihat Ancelor itu udah mulai ke arah untuk meregenerasi lini tengah Madrid. Dia lagi coba untuk mencari kombinasi baru. Dan yang gue lihat, kelihatannya dia lagi suka, nyoba-nyoba. Kama Finga, beberapa kali dia diposisikan di tempatnya Modric. Lalu yang udah jelas, cuame ini menggantikan Casimiro. Nah, Valverde, kayak gue melihat beberapa kali Valverde sama Kama Finga itu dicoba untuk memegang fungsinya Modric. Yang lebih, kalau Cruz itu dia bener-bener sentral ya. Jadi kayak dia nerima bola dari lini defense, terus dia ngebawa, dia nge-circulasiin lagi ke midfielder lain yang posisinya agak depan. Beda dengan Modric, kalau Modric itu kayak, kalau yang gue perhatiin, dia lebih box-to-box. Kayak dia mundur ke belakang, tapi maju juga ke depan. Nah, Valverde sama Kama Finga suka. Beberapa kali gue lihat Ancelotti nyoba Valverde ngambil perannya Modric. Begitu juga dengan Kama Finga, tapi kelihatannya belum ada yang pas. Nah, cuma di gameplay ini, to the point, bahkan Valverde karena kelihatannya nggak pas, akhirnya dicoba ditaruh di kanan. Nah, di gameplay ini gue berencana untuk mencoba menjadikan Valverde sebagai CAM. Lalu di lini tengah, kita akan coba nge-mangin Kama Finga dan coba main. Let's see apakah ini akan jadi Golden Combination Midfielder Real Madrid selanjutnya. Kalau misalnya nggak berhasil, nanti kita akan coba cari midfielder baru di season depan. Sementara di lini belakang gue udah cukup puas, ada Alaba dan Rudiger, lalu di kiri Mendy dan Karan Carvahal. Dan pelapis Alaba dan Rudiger ada Militao. Sementara untuk pelapisnya Mendy kelihatannya akan back-to-back dengan Alaba, karena kita nggak punya pemain back-kiri lain yang mumpuni. Season kemarin kayaknya ada Miguel, pemain muda marit ya, di orbitin sama Zidane. Tapi kelihatannya di gameplay ini sudah nggak ada, betul kan sudah tidak ada Miguel. Kalau di kanan kita masih ada Audrey and Zola yang not bad, but so-so, but okay. Jadi kita akan untuk back-kanan, sementara ini pelapisnya adalah Audrey and Zola. Nah, untuk taktiknya, build-upnya kita akan bikin fast build-up, lalu change creation-nya daerah passing. Season-nya kita biarkan as it is, untuk roll-nya, that's it. Lalu untuk instruction-nya di kiri, change creation-nya kita bikin cut inside, lalu finish use juga cut inside. walaupun ini kita bikin free roam, sama finger juga free roam, sementara Chua Mendy, stay pick while attacking. Oke, yes. Selanjutnya kita akan coba review Squad Real Madrid tahun 2023 ini. Jadi untuk di posisi goalkeeper ada 4 orang, dan dengan pilihan utama Thibaut Courtois, murahnya sudah 30 tahun, dan di FIFA 23 ini dapat overall rating 90. Jadi mulai tua ya, sudah mulai masuk kepala 3, lihat sih apakah performanya bisa bertahan beberapa season lagi. Rencana gue sih, di proyek Galactico, entah kapan? Kita akan coba untuk datangin Januigi Donnarumma untuk gantiin Thibaut Courtois. Nah, bisa jadi 2 season lagi atau 3 season lagi. Nah, topisnya ada Andri Lunin, 23 tahun dari Ukraine, overall ratingnya 75. Thibaut Courtois tentu saja dapat real face, untuk Andri Lunin kelihatannya itu bukan real face, tapi cukup mirip sih. Lalu selain 2 itu ada Lucas Canizares, dan Luis Lopez, main muda Madrid yang bisa menggantikan in case ada apa-apa dengan Thibaut Courtois dan Andri Lunin. Tapi in normal occasion, sepertinya mereka akan sangat jarang bermain. Lalu di posisi ELB ada Rafael Obrador dan Ferlan Mendy. Bilang utama kita adalah Mendy, umur 27, overall rating 83. Masih harusnya ada di masa prime-nya ya, umur 27. Dan dari pengalaman gue main FIFA 22, Mendy itu bagus banget main speednya kenceng, defense-nya juga bagus. Terus passing-nya mungkin agak kurang, tapi berhubung gue nggak tipikal mainnya bukan suka nge-crossing pake fullback. Jadi gue sangat puas dengan pengalaman Mendy, jadi kita akan tetap pake Mendy di season ini. Nantinya 2 atau 3 season lagi ketika dia udah declining physically. Sekarang physicalnya 84. Mungkin kita akan coba untuk beli Alfonso Davis. Sebagai bagian dari proyek Galactico. Lalu lapisnya ada Rafael Obrador, umurnya 18 tahun, overall ratingnya cuma 64. Karena kurang mumpuni mungkin aplaining gue sih yang akan jadi, kelihatannya Mendy akan back-to-back dengan Alaba. Semoga kalau dari FIFA 22 itu, Mendy ini cukup. Gue nggak tau yang berperan ke atribut physical atau apa ya. Tapi kayak walaupun gue mainin terus, kayak fitness-nya itu nggak gampang di climate. Jadi, let's see apakah di FIFA 23 ini juga seperti itu. Kalau misalnya capek, mungkin kita akan tukeran dengan David Alaba, lalu di CB akan kita masukin Mendy Tau. Nah, dapat real face, sementara Rafael Obrador tidak. Nah, di posisi CB, kita punya beberapa pemain, ada 5. Yang pertama, Jesus Vallejo, Nacho Fernandes, Edel Militao, David Alaba, dan Antonio Rudiger. Yang akan jadi pilihan utama gue adalah David Alaba dan Rudiger. Di Gerudah 29 tahun. Cukup tua ya. Eh, maksudnya, harusnya ini di masa prime-nya dia. Walaupun kayak 2 season lagi mungkin udah mulai declining. Cuma so far physicalnya masih bagus, defendingnya juga 86. Pasitnya lumayan. Nah, David Alaba yang gue nggak tahu, emang basicnya physicalnya nggak nyampe 80 atau gara-gara udah 30 tahun mulai turun. Tapi physicalnya 77, tapi defending sama passing-nya oke. Passing-nya lebih oke daripada Rudiger. Nah, yang akan coba kita orbitin adalah Edel Militao, umurnya masih 24 tahun, tapi rating-nya udah 84. Physical sama defending-nya oke, tapi passing-nya harus dikejar lagi karena cukup 70. Cuma, dibanding Rudiger sama Alaba, Edel Militao tuh kenceng banget men larinya. Jadi kayak sangat berguna kalau di skema, dalam skema counter-attack. Kalau kita yang lagi diserang ya, maksudnya kalau kita lagi kena counter-attack. Jadi kayak Edel Militao lebih bisa ngejar striker lawan dibanding Alaba sama Rudiger. Lalu, jadi Edel Militao ini akan jadi pelapis untuk David Alaba dan Nur Rudiger. Dan di situasi di mana Alaba harus ngegantiin Mendy karena mungkin fatigue, nanti yang akan masukkan adalah Edel Militao. Nah, lalu ada juga, kita juga punya 2 CB lain yaitu Nacho Fernandes dan Jesus Vallejo. Nacho Fernandes, gue masih akan consider dia dalam plan kita sebagai pelapis dari pelapis. Cuma untuk Jesus Vallejo, gue gak yakin. Kalau misalnya ada penawaran untuk Jesus Vallejo, gue akan open. Tapi begitu pula dengan Nacho. Sebenarnya dia salah satu pemain seniornya Madrid dan cukup loyal ya. Jadi harapan gue sih bisa pensiun di Madrid. Tapi kalau misalnya ada penawaran, gue akan open. Oke, dan sebenarnya Rudiger dapet real face. David Alaba juga mukanya real face. Militao juga real face. Nacho juga. Begitu pula dengan Jesus Vallejo. Lalu di posisi RB yang available ada 4. Kalau Sergio Santos lagi dipenyebin. Yang pertama, Vinicius Tobias. Lalu Lucas Vasquez. Kemudian Alvaro Odrion Zola. Dan terakhir, David Carvajal. Pilihan utama kita adalah David Carvajal. Secara atribut, physicalnya masih... Udah slightly below. Artinya kayak gue gak expect dia bisa menang body-body-an ya. Tapi speednya lumayan kenceng. 8-2. Dan dribblingnya juga oke. Jadi untuk season ini sih gue masih akan tetep pake David Carvajal. Sorry, Daniel Carvajal. Walaupun umurnya udah mulai tua. Bisa jadi season depan atau 2 season lagi kita akan beli back kanan baru. Dan rencananya gue akan bawa balik pemain Madrid. Yang sudah melang-lang buahannya di posisi RB yaitu Akraf Hakimi. Sebenarnya sama ya. Skema developmentnya Carvajal dulu juga. Awalnya dia pemain muda Madrid. Terus dijual ke Bayer Loverkusen. Terus ketika udah cukup matang dibeli lagi. Dan akhirnya bisa menembus tim utama kalau gak salah di jamannya Mourinho waktu itu. Nah nantinya Hakimi juga akan sama. Jadi kelihatannya sudah matang setelah pindah ke Inter dan PSG. Nantinya akan kita tarik lagi. Lalu pelapisnya ada Odiozola. Not bad, but so-so. War 26, overall ratingnya 78. Nah Lukas Vazquez ini sebenarnya posisi awalnya. Natural position-nya adalah RW. Tapi di zaman Zidane karena teresak situasi. Waktu itu Carvajal cedera. Lalu Odiozola masih di Fiorentina di penyemin. Akhirnya Fast Quest di-rediscover oleh Zidane di posisi RB. Dan karena cukup bagus. Makanya di FIFA 23 ini gue lihat dia akhirnya natural position juga dapet RB. Walaupun kalau lo lihat defendingnya cuma 72 ya. Ya Carvajal juga cuma 78 sih. Tapi kayak kalau di real life tuh kelihatan banget men. Kayak suka kedodoran di sisi Lukas Vazquez. Tapi sangat membantu dari segi offense. Nah sebenarnya juga Lukas Vazquez ini salah satu pemain senior Real Madrid. Dan kalau di real life di beberapa occasion kayak. Apa ya? Eh tucatnya baik. Gak banyak ngeluh. Terus maksudnya kayak. Walaupun dia ditaruh bukan di posisi aslinya. Dia oke aja. Jadi gue sih berharap dia bisa pensiun di Madrid. Tapi kalau misalnya ada penawaran. Mungkin gue akan open. Lalu Vinicius Tobias. So far gue belum punya plan buat dia. Jadi dia pemain yang kita pinjem dari Shakhtar. Kalau di real life sih kelihatannya dia. Sedang masa percobaan di Real Madrid Castilla. Kalau misalnya bagus kelihatannya akan dibeli. Sebagai bibit muda. Cuma gue gak tau. Kayak kelihatan di FIFA 23 ini. Tapi gue tidak ada plan untuk pake Vinicius Tobias. But let's see. David Carvajal dapet real face. Lalu Ordezola juga real face. Vazquez juga. Vinicius Tobias gue gak tau. Mau kayak gimana. Tapi kelihatannya gak. Nah di posisi CM ada banyak banget men. Antonio Blanco tidak available. Karena sering dipinjamkan ke Kadis. Kalau gak salah. Ya betul Kadis. Kadis FC. Nah yang available ada Tony Cruz. Valverde. Kamavingga. Modric. Chua Mini. Dan C-BIOS. Nah. Di gameplay kali ini gue berencana untuk ngembangin Chua Mini. Kamavingga dan Valverde. Sebagai golden combination midfielder Madrid yang baru. Untuk setelah era KCM selesai. Tapi mungkin di beberapa occasion gue juga akan mainin Cruz dan Modric. Kelihatannya sih. Cruz dan Modric akan jarang menjadi starter. Melihat fisiknya juga. Udah di bawah 70 semuanya. Cruz cuma 68. Modric cuma 66. Tapi kalau dari atribut yang lain. Sebenernya mereka belum bisa dibilang. Declining ya. Di tengah umurnya yang 36 tahun. Modric overall ratingnya masih 88. Di blink dan passingnya 88 dan 89. Itu bagus banget men. Begitu juga dengan Cruz. Passingnya masih 90. Shooting 81. Dribbling 81. Jadi mungkin kita akan sering pakai Valverde. Kamavingga dan Chua Mini sebagai starter. Tapi di buah kedua kita akan ganti di antara mereka. Dengan Cruz dan Modric. Kita juga punya Danise Bayos. Salah satu pemain. Muda Madrid yang udah sempet dipinjem-pinjemin. Dan di season ini kelihatannya. Dikip sama Ancelotti. Cuma memang. Let's see apakah. Dia bisa menembus. Lineup kita nantinya. Gue sih sementara. Belum ada planning buat nge-keep Danise Bayos. Artinya kalau misalnya ada. Penawaran. Untuk beli saya Bayos. Gue akan open. Cuma let's see. Siapa tau. Di tengah jalan. Sebawayo semainnya bisa bagus ya. Dribblingnya 82. Passingnya 77. Sementara yang lain kayak. Ini baru 70. Oke. Lalu di posisi CAM. Yang available ada 3. Julen. Julenjon. Julenjon. Takuhiro Nakai. Dan Sergio Aribas. Semuanya pemain muda Madrid. Jadi yang natural di posisi CAM. Di FIFA 23 ini tidak ada. Makanya gue berencana untuk. Nge-develop Valverde dan Modric di posisi CAM. Agar dia bisa main di posisi CAM. Yang cukup decent sebenarnya Brahim Dias ya. Tapi lagi dipinjemin ke Milan. Kemudian 22 tahun. Kalau gak salah dibeli dari Manchester City. Overall ratingnya 78. Muka nya juga real face ya. Kalau gue liat. Ada Rainier juga. Yang lagi dipinjamkan ke Girona. Lalu di posisi ELB ada 2. Vincius Junior dan Ibn Hazard. Vincius Junior kalau gue liat. Overall ratingnya. Lumayan improve dari FIFA 22. Kalau gak salah di FIFA 22 itu dia 82 atau 83, 84. Nah sekarang dia dapat 86. Lalu fisiknya juga ada update. Terutama dari rambutnya. Di FIFA 22 rambutnya cepat agak gundul gitu. Nah sekarang kayaknya dia udah pake rambut aktual. Dan model rambut yang sering dia pake. Gue lebih suka tampilan yang ini. Terus kalau gak salah. Juga kelihatannya dribblingnya naik. Sebenernya yang gue harapkan bisa naik itu shootingnya ya. Karena di real life. Vincius Junior udah lumayan mulai nyetak guld. Dan shootingnya harusnya improve. Jadi gue gak inget di FIFA 22 shootingnya dia berapa. Tapi mungkin sebenernya udah improve. Jadi 79 sekarang. Nah nantinya karena kita akan datengin Mbappé. Vincius akan kita geser jadi RW. Jadi dia akan kita develop supaya bisa main di sisi RW. Dan Eden Hazard. Pemain RW kita satu lagi. Rencananya akan jadi. Token barter kita untuk kilian Mbappé. Lagipula ketika Mbappé datang kita berencana untuk pakein dia nomor 7. Jadi harapannya Eden Hazard bisa dijual nomor yang kosong. Dan kita pakein ke Mbappé. Ya bisa aja sih. Dikati nomornya. Tapi kayak biar makin real. Jadi kayak ada alasan kenapa nomor 7 itu pindah ke Mbappé. Ceritanya begitu. Nah lalu di RW ada cukup banyak stocknya. Marvin sedang dipinjamkan ke... Las Palmas. Lalu ada Peter Federico, Marco Asensio, dan Rodrigo. Tentu saja posisi RW ini nantinya akan ditempati oleh Vincius Junior sebagai pilihan utama. Lalu mungkin rencananya sebagai backup kita akan coba keep Asensio. Walaupun kalau misalnya ada tower masuk, gue akan open untuk Asensio ya. Memang dari live sekarang juga kayak Asensio itu lagi galau banget setelah beberapa kali dipasang di kanan. Keliatannya kurang perform, lebih perform Rodrigo. Bahkan di sini kemarin jadi pahlawan, ini kayak champion ya. Waktu kita lawan, ah gue lupa, City atau Chelsea yang kita comeback. Comeback semua. Tapi maksudnya yang nge-goal ini Rodrigo. Nah Rodrigo sendiri, gue berencana untuk jadi... Develop dia jadi striker. Memang di posisi... Tapi juga back-to-back dengan Vincius di posisi RW. Sebenarnya Rodrigo ini cukup versatile ya. Banyak cukup posisinya RW dan LW. Kalau misalnya bisa kita develop jadi striker, nantinya Rodrigo ini bisa nge-backup semua pemain di depan kita. Baik RW, RW, maupun striker. Nah Peter Federico ini kalau di-relive sebenarnya salah satu... Raysi... Bisa dibilang mungkin wonder kid ya. Di Real Madrid beberapa kali sempat dimainin sama Ancelotti untuk di pertengahan pertandingan yang gak krusial. Nah jadi umurnya 19 tahun, overall ratingnya 65. Belum dapet real face. Gue gak tau apakah akan keep Peter Federico, tapi mungkin kita akan coba keep ya. Nah berhubung lini depan kita sebenarnya... Kalau misalnya Asensio terjual, Inno Asensio terjual, practice yang nge-backup cuma Rodrigo. Jadi kita akan coba keep Peter untuk nge-backup Rodrigo. Lapis dari pelapis. Nah di posisi depan ada Benzema, Mariano, dan Noel yang available. Maker Bravo lagi dipinjamkan ke Leverkusen, sementara Juan Latasa lagi dipinjamkan ke Getafe. Nah Karim Benzema ini sebenarnya ada dua natural positionnya. Positionnya ada CF dan ST. Di season ini dapet overall rating 91. Kelihatannya ini improve dari Viva 22. Kayaknya Viva 22 tuh dia cuma 89 kalau gak salah. Nah syutingnya 88, passing 83, dribbling 87. Kelihatannya, karena kita akan datangkan Haaland di season depan, ini adalah season terakhir Karim Benzema. Dan di season ini Karim Benzema akan jadi pilihan utama kita untuk di posisi striker untuk terakhir kalinya. Harapan gue sih sebenarnya Benzema bisa pensiun ya di Madrid. Semoga kelihatannya Benzema tuh kontraknya sih sesuatu tahun lagi. Berarti kan kontrak expiring in 12 months. Jadi harapan gue sih kayaknya dia bisa pensiun aja ya di Madrid, gak pindah ke klub lain atau kita jual. Tapi kalau misalnya sampai sendepan pelan yang belum jelas, kelihatannya dia akan jadi alat baru terkita untuk dapetin Haaland. Lagipula ketika Haaland datang, gue berencana untuk pake dia nomor 9. Jadi kalau misalnya masih ada Benzema, kayak gak enak aja pindahin nomor 9 dari Legenda Madrid ke pemain baru. Jadi harus ada alasan kenapa nomor itu berpindah. Nah pelapisnya ada Mariano Dias, cuma kalau misalnya ada tawaran masuk, gue akan open. Karena planning gue, gue akan menjadikan Rodrigo sebagai pelapisnya Benzema di post striker. Lalu ada Noel, pemain muda Madrid. Gue kurang tahu. Dan sama seperti Mariano kalau misalnya ada tawaran masuk, kita akan open. Nah, jadi Rodrigo developing plan. Kita akan develop dia sebagai striker. Lalu Vinicius Junior akan kita develop sebagai airway. Airway. Madrid. Sebagai CIM. Terakhir Farfair. Farfair sebagai CIM. Oke. Sip. Jadi itu Itulah Squad Madrid di Season 2-3 kali ini. Nah sekarang kita akan masukin ke shortlist pemain-pemain yang masuk dalam radar proyek Galactico kali ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah Kylian Mbappe. Target pertama kita. Ini juga jadi kelihatannya icon dari atau brand ambassador dari Kym Viva 2-3. Lalu yang kedua Erling Haaland. Umurnya masih 21 tahun. Harganya udah 127 juta. Semoga harganya gak naik. Kalau di real life pada saat video ini dibikin dia udah nyetak hat-trick 3 kali hanya dalam lapang pertandingan. Men gila sih. Nah lalu untuk kalau misalnya Valverde, Chua Mini, dan Kmovi gak gak berhasil gue berencana untuk beli yang pertama Joe Felix sebagai CAM salah satu pemain favorit gue di Viva 2-2 gue juga beli Joe Felix jadi gue suka Joe Felix itu tipikal CAM ideal buat gue dribblenya bagus positioning juga bagus cuma sayang shootingnya sebenernya agak kurang tapi yang paling utama tuh visi operannya bagus jadi kayak begitu jadi kayak memainnya dari defender dan refilter harus nyampe bola ke Felix lalu gue akan dribble ke celah yang kosong dan setelah itu gue tinggal pencet segitiga aja karena dengan otomatis visi operannya nyampe ke striker itu enak banget nah let's see apakah valvary punya atribut yang sama lalu yang kedua kita coba mau beli bellingham pemain yang dirumorkan juga pengen diberi di beli Madrid di season depan masih 19 tahun tapi overall ratingnya udah 84 nah satu lagi pemain favorit gue tapi sayang ada di klub rival yaitu Franky De Jong ini pemain sebenernya bagus banget mirip kayak Felix tendangannya lebih kenceng tapi dia lebih beroperasi di CM jadi ini sebenernya kayak kalau menurut gue ya kalaupun ada pemain yang bisa gantiin Modric itu Franky De Jong bahkan di real life sekalipun jadi kayak dia gue melihat Modric di diri Franky De Jong jadi kayak dia box to box dribblenya juga bagus umpannya juga bagus jadi positioning juga bagus cuma sayangnya dia di Barca jadi kelihatannya sangat kecil kemungkinannya kita akan melihat di dunia nyata Franky De Jong pindah ke Madrid tapi kita bisa melakukan itu di game FIFA let's see apakah kita akan lebih Franky De Jong nanti ya lalu di posisi back kiri kita akan coba masukin Alfonso Davis dulu sementara Mendy back to back dengan Alaba seperti yang tadi kita diskusikan cuma gak ada soalnya kita masukin Alfonso Davis Mendy umurnya udah 27 jadi mungkin nanti ketika dia umurnya di 30 mungkin physicalnya udah turun mungkin itu saatnya kita beli Alfonso Davis menambah kekuatan nah di posisi tengah kita akan masukin Ruben Dias ke shortlist masih 25 tahun overall rating 88 defending 88 terus jangkung banget kayak change menang duel udara itu gue yakin lebih tinggi daripada Rudiger dan Alaba jadi gue pikir ini Ruben Diasnya adalah overhead investment umurnya 25 masih 25 ya tapi overall ratingnya udah 88 cuma emang gajinya udah 195 tapi kalau misalnya kita bisa mangkas banyak main Madrid nantinya dan masih punya budget why not dan yang terakhir di posisi eh belum yang terakhir sorry di posisi B kanan tadi ada Akraf Hakimi 23 tahun bisa jadi season depan adalah waktunya dia balik ke Madrid harga oh gajinya masih di bawah 100 ribu ya masih 77 ribu dan harganya juga masih 46 dan yang terakhir di posisi keeper ada Gendugi 21 rumah juga masih 23 tahun overall ratingnya udah 88 gajinya masih di bawah 100 ribu so masih oke oke sekarang langsung kita eksekusi saja untuk negosiasi dengan target proyek galaktico pertama kita yaitu dan BAPE harganya 163 let's see kita tawarkan player swap dengan Eden Hazard lalu kita akan coba untuk masuk di 150 bro langsung diambil ya memang kalau dengan Eden Hazard jadi 180 sih totalnya tapi itu masih di bawah harganya dia ya men iya gak sih but anyway let's go jadi kalau misalnya negosiasi dengan pemain top pasti cutscene-nya di suatu restoran fancy gitu so that's him that's the man Kylian BAPE di real life dengan segala dramanya kemarin Marit gagal untuk beli BAPE dia minta squadronnya crucial kita accept 5 tahun kita accept release costnya kita akan masuk di 350 gajinya kita akan masuk di 210 signing bonus 1,7 sip that's it kita dapet Kylian BAPE oh oke ini cutscene yang baru ya gue mainnya di PC season kemarin gak ada cutscene kayak gini gue gak tau kalau di console ada atau enggak tapi kalau di PC tuh gak ada jadi ini cutscene yang baru buat gue nomornya masih 14 oke scene yang jarang ngeliat atas lo ke senyum that's it kita dapet Kylian BAPE excellent deal fantastic job you got the best out of that deal oke kita ganti dulu jadi nomor 7 nanti tim sheet up cb oke yes sekarang mari kita baca inbox financial report asian elite club important transfer market in the academy vision expectation oke jadi item dari brand exposure adalah sign one player of a different nationality from the one of the club lalu get 25 game with at least one goal scored this season oh oke jadi kita harus dalam kita harus punya 25 pertandingan kita harus bisa nyetak paling gak 1 goal dalam 25 pertandingan minimal kontinental sukses liga champion benar dua misi sukses La Liga sama Copa de España oke oke sekarang mari kita baca berita Real Madrid and Paris Saint-Germain agree terms over Mbappé fixture announce Chelsea beli kali dua kali Bali Paulo Dybala diperkenalkan di Roma Copa diperkenalkan di Juve jadi kelihatannya ini berita-berita transfer ya transfer yang real ya di dunia nyata gue gak ngikutin kali dua kali Bali mungkin pindah ke Chelsea mungkin gue gak hafal oke training day kita simulate so now we look forward to our first match fast case transfer over oke let's go kita negotiate let's see apakah kita bisa wish our luck buat dapat oops 21 maksudnya 20 9 sip mat greetings greetings boss on behalf of the whole team I wanted to welcome you to Real Madrid padahal kita kan Carlo Ancelot ya bukan bukan orang baru training day simulate advance advance simulat training advance advance Barca pengen Minjem Rodrigo Kasih gak ya men Jawaban gue enggak sih, tapi gue akan Coba untuk negosiat hal yang Ridiculous Yang datang Shafi Bukan ya, oh gak keliatan Gak bisa ini ya Oh, itu Shafi men Gue pengen ini sih, pengen Tadi ya coba Tukeran dengan Franky De Jong Sorry men Ini disimulate Oh ini Ah, Vasquez benernya Cabut Ini juga cutscene yang baru sih Di Viva 2 2 Gak ada cutscene ini Jadi kita mengantarkan kepergian Lucas Vasquez dari klub Mukanya Vasquez kayak sedih Tapi mukanya Ancelotti kayak happy Tengah Itu si customer service-nya Kayak Kayak Sadio Money 20,9 C Advance Simulate training Bayar beli Evan Dika Pas ke sold Oke Advance Westhub Nope Malah gue lebih Carvahal, Cruz, nope Oh, damn Aduh, tempting banget men Buat Swap Tony Cruz Dengan Dengan De Jong ya Kita coba aja ya Tapi gue gak rela sih Lihat Tony Cruz Main buat Barka men No Jangan ya Prodikur juga kita keep Nope Sorry Advance Training day Oh Ada berita katanya Finishus sudah bisa ganti posisi Squad heart Level and plan Sorry Change position Nah sekarang dia Developmentnya balance Advance Odriod Zolan Nook Karena dia masuk ke dalam plan kita Val Verde Manchester City Aduh Ya Allah Hmm Bisa gak ya Kalau ditukar sama Haaland Tapi rencana kita kacau semua men Dan Gue Masih pengen lihat Val Verde bisa berkembang sih Di Madrid So No Advance Kama finger Loan Over Nope Malah gak ada yang nama rasin sih Yo men Advance Noel transfer Oke yes Noel Harganya sejuta Oke Gue akan negotiate Gue dapat 1,5 Remove Submit Stip Val Verde Rodrigo Oke Training Mendy Nope Belum ada yang lawan Carvaha Kaleho Oke Jadi pertandingan Pertama kita akan lawan RB Leipzig Jadi kita akan Mencoba Line up Rencana kita Val Verde di posisi CIM Kamu pingga di tengah Cuamini di tengah Cuamini posisinya CIM Tapi Sebenarnya Salah satu instructionnya Stay back While attacking Jadi somehow dia juga berfungsi sebagai CDM Lalu Kita coba Finisius di sisi kanan Dan Bape di sisi kiri So let's go Kenapa Bape yang disorot Kamu pingga Dembele yang disorot Tadi gak tau siapa Oke Kita main di Union Perth Stadium Dembele dibeli ya Sama RB Leipzig Dereck Ray Excited to be bringing you match Commentary And alongside me My broadcasting partner Stuart Robson And we have pre-season Group stage action Coming right up for you It's Real Madrid And they take on RB Leipzig And now it's time to see whether this initial fitness training and development of tactics has been successful Will there be any change of formations? These games are great to assess how these teams are evolving Si It was pretty straightforward for the goalkeeper And the starting players for Real Madrid Thibaut Courtois is in goal Carpajal starts with Ferlo Mendy in the fullback positions Kylian Mbappe plays with Vinicius Jr. in the wide areas And beginning the game up front today, Karim Benzema And read the danger magnificently Well if he gets this wrong, a penalty and a sending off But he was spot on with his challenge And he read it superbly Well there was considerable speculation swirling around this deal Now it's been done and Kylian Mbappe makes his debut Stuart, what should we expect to see from him? Well they needed to reinforce up front to be honest They were looking a little light And there's gonna be big expectations on him to hit the ground running Hopefully he doesn't disappoint Sip, offside So far yang gue rasain controllingnya lebih ini sih Kayak lebih real gitu men Oke sip Alaba Chouameni Aurelian Chouameni Aurelian Chouameni Oops Chouameni Aduh Maksudnya ke Valverde Masih belum bisa Oh oh Gila itu dari jauh banget Ya pada kalah lari ya Dari luar kotor Pinal Timan Dari luar kotor Pinal Timan Oke Dime kita kebualan pertama Andre Silva Oke 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 Rolong again With the scoreline standing at 1-0 Cuma Chouameni Mendy Chouameni Aduh Telat ya Well he's giving us away Dembele Well doesn't have to do it on his own Envis It might be Wow 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 Man kita Sial Danny Olmo ya Well it's great awareness of space in the box And then he shows a lot of composure with the finish That's a clever goal So back on the way With the lead standing at 2-0 Chouameni 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 Vinicius 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 Junior Chance to reduce the areas Woo And oh it's in We cannot declare this contest over They still believe Well I have to say This is a really good run Wow Gila did that make Just look how well balanced he is He knows he's gonna be under pressure But he shows great composure to hit the target Was it Kayaknya Vinicius FIFA 22 Belum bisa tuh kayak gitu Viva 23 Shootingnya udah improve Tepat pahal Aduh salah Maksudnya kamar pingga Alaba It might be on for them Oops Red it well Good bye chat Kroosterman Well as you can see Leipzig had much less of the ball But their counter attacking has been really good Particularly in the wide areas It's been an excellent performance from them so far I'm one of those Aduh Whoops Woah what the hell They're still beating Andres Silva He's such a good player around the box But today he struggled to get on the ball And that's one of the reasons they're losing here He has teammates around him Well the threat was very real Marvellous defending Danny Olmo Mendy He's so good, Mendy Well here it is again And the keeper's lost his concentration here He's totally in the wrong position He'll be disappointed with that Sip, Karim Benzema So kita berhasil menyamakan kerudukan Gue masih adaptasi dengan So far sih yang gue rasakan dari controllingnya Kayak agak beda dengan Va22 Impresinya lebih terasa lambat atau sluggish Tapi sebenernya kalau dilihat Pergerakannya lebih real Jadi kayak Makin meningkatin S yang gue rasakan Let's go, kita main block 2 1-3 Aduh Aduh Danio Olmo Jalan Nekali Palford Palford Finisius Pen Wuuu Wuuu Yak, siap nacer Selebrationnya Well, here's the goal again, and what a wonderfully weighted pass this is, and there's certainly no doubt about the finish, he really hits it with power and accuracy, nothing the keeper can do about that. With the right foot, yeah. Sip, left with the BAPE who didn't go in. Oops, wrong. Hahaha. Origanti. Balterley. Cerdy. Benzema. Mendy. Benzema! Oh. Masih ketahan. 30 minutes to go then. Well read to win possession back. And the advantage accrues to the attacking side. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Gembele. Now with Nkunku. Well it's great when you can rely on your keeper. Nkunku. That will be a corner. A goal here would really change the complexity of this match. Well as you can see, it wasn't even close, was it? No debate about that one. Fired over by Ousmane Dembele. Up. Well he had the measure of it, the goalkeeper. They'll repeat the trick. Corner again. One more. Well then. Yes. Up. Not yet. I've got one. And he's not... Now with Benzema. I've got one point. ...sob. Well there it is. Leipzig have completely dominated the possession in the last fifteen minutes. Aduh-duh-duh Gak tembus Sama finger Mbappe Gue bernafsu banget men, ngolong pake Mbappe Ups, oh s**t, oh s**t Dime Oke kita ganti, sorry ke main tengahnya Valverde kita ganti Modric Terus gantiin ke Mbappe hingga Alaba ganti Miletau Main depannya mungkin nanti Dembele ya Debut Oke Oke Mbappe Oke Mbappe Tony Bruce Ops, hampir aja Mbappe Mbappe Dan Dimebilin dulu sama Benzima, men Tinggal Bapeng belum golin Let's go Kylian Mbappe Benzema Kavakal Now with Benzema Wasteful from Real Madrid Andres Silva Oh that's a well done Benzema dulu Benzema Modric Modric Dato Benzema Gak bisa lari Masih kita over juga We can have a turn to level this Tempele And the referee allowing advantage to accrue to them So there goes the final whistle Real Madrid We can win 4-3 But Bapeng gagalnya takbun Yes Derek Sometimes it takes a while to eventually get the better of the opposition And that was the case here They kept going and they eventually got their reward So that's it We win 4-3 2-2 goal cetak Finisius And 2-2 goal cetak Benzema Goal pertama oleh... Oh ini goal kedua sih Dan yang umum Goal pertama dit Cetak oleh Finisius Junior Nat Mcbrough Asis dari Mandy Goal kedua oleh Karim Benzema Bape Valverde Ke Finisius Oh ini goalnya Dembele ya He might be through here In it goes He scored on his debut And his fans are loving that Empan Modric ya Dimainin dulu men So Benzema They do And you've got to say They're good value for the lead Full time Sip We'll see the performance Benzema 8,8 Bape Cuma 7,4 Main deal 8,1 Okay Modric 6,2 Let's advance Okay That's it men Jadi Episiden akan gue akhiri disini Thanks banget buat temen-temen menonton Please like and Salute kalau suka videonya And see you next video Bye We'll see you next time